Motif apa? Motif Iya, jadi kalau tidak salah ini Si Yosef Hidayah ini Minta uang Kepada Istrinya Tuti Suhardini Dimana istrinya Tuti Suhardini Dan Pak Yosef ini Sama-sama sebagai pengurus Yayasan Dan pada saat itu Diperoleh informasi bahwa Yayasan itu mendapatkan Bantuan dari Pemerintah daerah Disinilah Yosef ini Meminta uang kepada Korban ini Tuti dan oleh Tuti ini bisa diberikan Karena Menurut Tuti ini adalah uang Yayasan sehingga tidak boleh Sembarangan dipakai Dan disitulah terjadi Percecokan Dan mungkin sakit Sakit hati Sehingga terjadilah Komunan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katakan media sekalian Sore hari ini Kami Bersama Kejaksana Dewi Yosef Akan memberikan informasi Bahwa pada hari ini Telah dilaksanakan Proses Tahap dua Atau Penyerahan Tersangka Tersangka Dan Berang bukti Dari Pendidik Polda Jawa Barat Pada Penumput Umum Yang diserahkan Di Dantor Kejaksanaan Terkait Perkara Pembunuhan Berencana Atau Pasal Bidang 40 Atas Nama Tersangka Yosef Kidayah Bin Almarhum Endi Dan Muhammad Ramdanu Alias Dalu Bin Sudir Di Kedua Tersangka Ini Diserahkan Kepada Penumput Umum Karena Perkas Perkaranya Sudah Dinyatakan Lengkap Sehingga Hari ini Kita Lakukan Proses Penelitian Kerimahan Tersangka Dari Barang Bukti Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Pasal Yang kita Kalahkan Yang disangkakan Pasal 340 Dan Atau Pasal 338 KUHP Junto Pasal 56 KUHP Junto Pasal 56 KUHP Pembunuhan Berencana Dilakukan Secara Bersama-sama Adapun Kasus Posisi Sikatnya Ini Seperti Yang kita Ketahui Viral 2 tahun Yang lalu Bahwa Terjadi Pindah-pindah Pembunuhan Berencana Atau Pembunuhan Yang diketahui Sekitar Tanggal 18 Agustus 2021 Sekitar Jam 7.30 Di Kampung Ciseti RT 18 Daring 003 Desa Jalan Caga Kecamatan Jalan Caga Kabupaten Subak Jadi disitu Polres Anggota Restrim Polsek Jalan Caga Menerima Laporan Secara Lisan Dari Suami Korban Pada Saat Itu Yang melapor Suami Korban Yang saat Ini Menjadi Tersangka Yaitu Soal Dias Tidaya Bahwa Keluarganya Diculik Karena Tidak Ditemukan Dan Rumahnya Dalam Keadaan Berantakan Serta Adanya Percikan Darah Atas Laporan Tersebut Reskim Prosek Jalan Caga Kemudian Melakukan Pengecekan Dan Ditemukan Dua orang Mayat Perempuan Yang Berada Di Dalam Satu Unit Kendaraan Roda 4 Merek Toyota Alfa Warna Hitam Nomor Polisi D 1890 FY Yang Terparkir Di garasi Rumah Dengan Identitas Korban Yaitu Saudara Putih Suhat Kini Dan Saudara Amalia Mustika Ratu Alias Amel Yang Notaben Keduanya Adalah Istri Dan Anak Dari Tersangka Joseph Hidayah Dan Berdasarkan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dan Koordinasi Dengan Penuntut Umum Bahwa Terhadap Berkas Perkara Hasil Penyidikan Kedua Tersangka Ini Sudah Dinyatakan Terletak Dan Hari Ini Diserahkan Kepada Untuk Dilakukan Penyerahan Tersangka Dari Barang Bukti Jumlah Barang Bukti Yang Diserahkan Sekitar 240-an Barang Bukti Alat Bukti Surat Pakaian Korban Mobil Mobil Dan Tentunya Barang Bukti Lainnya Yang Ada Kaitan Dengan Kemenuhan Unsur Terjadinya Pembunuhan Perintah Terkait Motif Motif Terjadinya Jadi Pemerintah Pemerintah Daerah Disinilah Yosef Ini Meminta Uang Kepada Korban Ini Bukti Untuk Sementara Ini Yang Ada Pengakuan Dari Muhammad Ram Dan Untuk Yosef Sendiri Membantah Sampai Dengan Sampai Membantah Pengadilan Kerja keras Buat JPU Sediri Pak Membuktikan Yosef Nanti Dipesidangan Kita Kita Akan Limpahkan Ini Segera Ke Pengadilan Segera Mungkin Dalam Kasus Ini Ada Lima Tersangka Kenapa Baru Yang Dilimpahkan Tentang Kesulitan Yang Dihangapi Selama Ini Termasuk Barang Bukti Tualok Untuk Meneksekusi Pak Apakah Menjadi Kendala Juga Nanti Di Presidangan Enggak Jadi Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Ini Terhadap Lima Tersangkahan Dan Lima Berkas Sudah Dikeliki Semua Oleh Penyidik Umum JPU Dan Baru Dua Berkas Ini Yang Dinyatakan Lengkap Kemudian Tiga Itu Ada Sedikit Petunjuk Yang Perlu Dipenuhi Oleh Pendidik Dan Dalam Waktu Dekat Akan Dipenuhi Oleh Pendidik Jadi Sambil Berjalan Yang Tiganya Diterahkan Bisa Jadi Bersamaan Bisa Jadi Nanti Kita Lihat Apakah Nanti Proses Pelengkapan Berkas Dari Hasil Petunjuk Dikasa Bisa Misalnya Dalam Waktu Dekat Segera Diserahkan Penyidik Dan Menurut Bisa Itu Lengkap Apakah Nanti Rentan Waktunya Dengan Tahap Dua Ini Terlalu Lama Atau Tidak Kalau Terlalu Lama Apakah Nanti Rentan Waktunya Dengan Tahap Dua Ini Terlalu Lama Atau Tidak Kalau Terlalu Lama Mungkin Ini Kita Limpahkan Dua Gitu Kita Dibatasi Masa Penahanan Menikapi GC Pak GC Yang Diajukan Jadi Ada Untuk GC Sementara Ini Muhammad Ram Dari Kita Posisinya Dalam hal ini Sebagai GC Diada Perlindungan Dari Belum Itu Nanti Kita Lihat Dari Hasil Penjadikan Ada Lagi Selah Bagaimana Penemahan Berkasi Sebenar Korupsi Bagaimana Bagaimana Dari Bukan Korupsi Bisa Jadi Tapi Kita Akan Berjalan Ini Ada Kaitannya Dengan Pemerintah Dari Dinas Pendidikan Kalau tidak Salah Kita Kita Lihat Di Fakta Persidangan Apakah Ada Indikasi Penyimpanan Dalam Pengelolaan Dana Yayasan Sumber Dari Dinas Pendidikan Tidak Menutup Pemungkinan Kita Akan Kita Akan Kembangkan Ke Tidak Kedana Korupsi Untuk Yang Joseph Yosef Hidayah Dilapas Kemudian Untuk Muhammad Ranggadu Karena Dijisi Kita Kembalikan Boda Sesuai Dengan Rekomendasi Dari LPS Sidang Kira-kira Kapan Mulai Sidang Sidang Biasanya Satu Minggu Setelah Kita Limpahkan Ke Pengadilan Hakim Akan Segera Tidak Biasanya Paling Lama Satu Minggu Sudah Kita Sudah Tahun Sama Sama Ada Satu Lagi Tadi Menyikapi Apa Yang Bapak Sampaikan Terkait Adanya Kasudahan TPPU Yang Sekarang Di Dalam Krimsus Kalau Tidak Jangan Mungkin Nanti Tidak Tidak Memungkina Dikait Keadaan Pertanyaan Yang Tadi Juga Terkait Obstruction Objustice Berarti Ada Kasus Tersangka Pembunuhannya Atau Mungkin Ada Juga Kasus Tindak Korupsi Karena Ya Ada Apa Apa yang sudah disampaikan oleh Kampung Meskolda Jawa mengenai obstruction of justice yang bertanya? Bisa jadi, iya. Jadi kita lihat perkembangan yang diberkasi dan dipaksa persidangan. Apakah ada nanti ternyata perbuatan-perbuatan yang menaruh kepada satu objasis tadi? Apakah itu bidana atau mungkin korektik gitu ya Pak? Betul, betul. Kita lihat tadi perkembangan paksa di persidangan.